eh eh terus dia tuh dia tuh dia tuh mau gue suruh jadi apa aja oh iya iya dia tuh mau gue suruh frustrasi frustrasi gua tuh soalnya se se maniak itu gitu loh soal itu dia bisa kapan aja nah kalo dari kalo tadi kan Onok udah cerita banyak banget tentang detail-detail kehidupan seks yang sebelumnya sebenernya kalo dari sisi lu sendiri gimana sih kehidupan seks sebelum pernikahan sampe punya anak ini dulu itu ya emang pake alkohol sih ada ya cuman dulu masih 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 seimbang gitu itu antara yang tiba-tiba pengen mau ML bisa pas lagi mabok ini bisa gitu loh sekarang jadi kayak harus mabok dulu baru gitu loh kalo Onok kenapa bisa bilang lu tuh wild banget gitu in what term gitu your wildness in bed iya parah banget di lu parah banget kadang-kadang aku yang minta gua blowjob di mobil deh gitu ampe-ampe disitu ampe iya iya ampe disitu ampe disitu gitu ampe pokoknya kalo masalah itu akunya sih yang lebih agresif gitu nah kalo lu dikasih beje sekarang tiba-tiba di mobil gitu, kamu dalam mood atau tidak? engga dulu iya kenapa tidak? iya gak tau makanya tuh enak dan lu udah ngaduh sebelumnya, kayak kenapa? oh kalo sekarang? iya kalo sekarang iya kalo sekarang iya kalo sekarang iya cuman baby tuh kebanyakan ngajak yang spontan aja wuih jadi gua nya tuh agak-agak gua nya tuh agak-agak taro dong pip gitu loh sebenernya gua denial sih, selalu gua gak ada alkohol nih, gua seber gitu lu ngerti gak sih? iya beneran lu bilang itu kan agak lebih lega juga kan? iya 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 begitu lu bilang, iya iya gua memang denial lu kayak gini begitu dia diakuin gitu ya karena gini, setiap ini buat pelajaran mom and dad juga ya yang namanya perasaan kayak cinta dan segala macem gitu itu ya itu memang kadang-kadang bikin nervous gitu satu yang tadi dilakukan on that which is i'm so proud of you for saying that adalah dia itu kan gini, semua laki-laki gak ada yang mau merasa lemah begitu dia merasa lemah dia langsung membombardir gua kan juga jadi laki bisa begini, 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 begini tapi lu memang adalah suami yang baik lu adalah laki-laki yang baik ada banyak yang lu urusin dalam kehidupan rumah tangga ini sebagai suami dan sebagai ayah tapi kan lu juga tau kehidupan seks lu lagi gak oke, man iya 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 tidak membuatnya lu menang, itu adalah sesuatu yang harus lu bahas gitu oke 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 lu memang rezeki banget, kayaknya mereka bisa ketemu gua iya pas banget dia tuh sambil ngomong, gua tuh gak butuh apa-apa dari uang lu gua mau seks gua tuh pake tanda seru gua apaan sih sampe gitu ributnya gitu gak penting tapi saat itu penting banget ya kalo misalnya dalam beberapa hari lalu itu apa perasaan lu ketika baby bilang gua mau seks gitu gua gak mau apapun how do you feel? gua mau ke dokter ayo kita ke sekolah gua sampe kayak gitu gua juga gak tau babe gua juga pinginnya spontan uhuy tapi gua gak bisa gua masih harus under something aku lo ngerti gak terus gua butuh dong kita kesini dulu kesini baru dar gitu loh kalo baby sebelum tidur langsung megang-megang gitu loh gua kayak aduh lu ngerti gak sih? gua mikir gua ramah gak sih? gua sampe curhat ke beberapa temen gua jadi tiap kayak misal akunya lagi pengen gitu kan lagi di tempat tidur ini lagi pengen terus dia marah terus dia gak suka gitu ya sampe gua suruh tidur lu tidur di luar aja deh sampe disitu iya 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 sampe yaudah gua masih liat muka lu disana-sana nah apa sih yang bikin lu bisa napsu bisa turn on kalo ngeliat baby? banyak sih sebenernya cuman ya lately mungkin baby perlu denger soal ini iya iya sebenernya lately karena emang menurut gua gua udah nikah 2 tahun dan sebelum nikah gua terlalu menjalani hidup yang wild aja sih dan gua gak terima lah pas udah nikah ternyata gak bisa kayak dulu lagi lu ngerti gak sih? tapi itu masih tentang lu itu kan masih tentang lu tentang baby gimana? apa yang lu melihat? apa yang bikin lu terangsang tentang baby? apa yang bikin lu turn on tentang istri lu yang seksi ini? banyak sih sebenernya ya cuman ya ya itu dia sih menurut gua dia selalu menanyakan di timing yang tidak tepat aja sih ya sekarang tepat gak timingnya kalo gua tanya? dia masih melap-melap ya dia masih di mutut-muter dulu nih yang bikin gua terangsang dari dia adalah ya 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 banyak sih sebenernya misalnya misalnya kayak she is good at the blowjob gua akuin tuh paling enak di antara mantan gua enak banget lo henti gak sih? ee ee terus dia tuh dia tuh dia tuh mau gua suruh jadi apa aja oh iya iya dia tuh mau gua suruh terus lu frustrasi frustrasi gue tuh soalnya se semaniac itu gitu loh soal itu dia kan gua bisa dia bisa kapan aja dia bisa kapan aja dan it's cool gitu terus apalagi yang paling bikin lo turn on tentang baby ee yang bisa bikin gua turn on dari baby ya banyak sih apa tuh? ya 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 masalah blowjob gua suka oke makanya gua bilang gua tuh sebenernya turn on banget cuma masalah timing aja dia suka salah lu ngerti gak? masalah timing aja sih kenapa salah? ya karena nah itu sesuatu-satu yang normal gitu loh gua juga gak mintain tiap hari iya sih nah sekarang coba ke baby babe apa yang bikin lo turn on tentang dia babe? tentang suami lo ini babe? tentang Onet ee dalam segala hal sih gua tuh bisa nafsu aja dalam what do you see in him? tatoknya kah? kumisnya kah? what is most turn on about him? apa sih ya mak? semuanya sih kalo aku iya 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 gak ada yang spesifik gitu loh kayak semuanya gitu sama sih gua juga gua gak ada yang spesifik banget gitu gua semuanya juga suka sih tapi ya cuma masalah timing aja sih aku merasa lebih happy ketika udah selesai having sex gitu loh kayak fresh lagi gitu otaknya lu ngerasa nih saya iya happy gitu bawaannya mom and dad inget kan aku selalu bilang gitu ya secara seksologi ada 3 hal ya tujuan dari hubungan seks satu reproduksi tapi kalo reproduksi doang punya anak doang semua binatang juga bisa reproduksi doangnya mating season ya kedua adalah rekreasi nah rekreasi itu rekreasi itu adalah menikmati seks satu dengan yang lain dan itu yang dibilang sama baby tadi ya dan yang kehilangan dari sini adalah juga relasi jadi 3 hal gitu ya reproduksi, rekreasi, dan relasi nah relasi itu adalah merasa dicintai jadi buat baby mungkin iya sebenernya sih gak apa-apa rekreasinya sebulan sekali gitu ya tapi kalo bisa intensinya mungkin lebih tinggi karena dia juga menginginkan relasi gitu ya perasaan dicintai dan mencintai itu tuh ada gitu kan it takes love to make love pada saat making love lu boleh juga having sex kan yang wild, yang heboh yang bukan urusan hati gitu tapi at the same time lu juga pengen kan juga yang yang bener-bener berkualitas gitu loh berkualitas gitu loh ininya exactly that's her word hahaha dia mengambil kata-kata itu dari gue set itu udah cocok banget gitu tapi dia pernah ngomong gue gak butuh yang wild dilihat kayak gitu iya soalnya gue udah ya udah mahir aja sih hahaha mau jadi apa juga ayo iya 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 mau belajar sejam juga gue bisa iya 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 sampai berdarah iya 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 okeed Sean ke gay-ガad gua sekuat itu pas having sex pertama kali kesan pertamanya bener-bener pertama kali bercinta gitu apa kesan pertama kali aku ya denap cepet banget kadang gue masih mau ngepul, wah baru nih, wah keluar yang kedua lagi, wah kemana lagi yang ketiga udah lumah udah lumayan lah boleh lah ketiga kali atau dalam satu hari itu tiga kali? nggak pernah bener-bener pertemuan ketiga pertemuan ketiga, nah gini dong agak lama oh iya, yang keempat agak lama yang kelima agak lama, yang kelamaan ya pelecet sampe sakit selengkangannya bo iya sih yang lu pikirin apa pertama kali waktu lagi having sex sama dia? apa lu tunggu atau lu flirting dulu? perjuangannya apa? karena orang baru karena kan orang baru ya, jadi wah mengepul nih selalu gua nggak perlu flirting sih, karena gua tau dia juga suka sama gua kan jadi langsung, kita tuh jarang ngomong BP kayak begitu udah keluar mabuk, kita udah tau kita mau ngapain tujuannya jadi nggak ada basah-basinya gitu? nggak ada, perut langsung minggu depan perut langsung gitu ini mungkin yang bikin juga agak susah sekarang ya iya ya karena nggak bisa kayak gitu lagi iya ya iya problem deh, gua tuh nggak terima kok hidup usulnya iya ya, akunya maka pernah ada gua tuh nggak terima ya gua tuh mesti pindah gitu deh lu ngerti nggak? pindahnya udah karena genyet lu gimana? gua tuh kayak, gua terjebak di masa lalu gua yang sangat ceru dan ternyata pas gua bangun gitu oke gua bapak satu anak dan gua harus working hard lu ngerti nggak? gua nggak bisa ngapok lagi gitu lu ngerti nggak? sedangkan dia udah terima itu sebagai ibu dia udah berproses ya gua nih yang masih mau rock n roll tapi nggak tau umur gitu sebenernya kan bisa di umur segini lu tetep rock n roll cuma yang harus lu keluarin itu aja ya alkoholnya aja iya, iya so i think it's fine, iya nggak sih? iya, iya sebenernya kan lu tetep jadi lu loh tanpa alkohol iya nggak sih? iya, itu dia yang gua ngerasa lu still fun, lu still rock n roll iya, iya bukunya dia juga bisa jadi sebenernya lu bisa cuma lu cuma satu aja yang sebaiknya nggak jadi pendamping tetap lo gitu itu pendamping tetap gua ya iya, iya karena lu jadi nggak bisa membangun memory kan iya, iya karena lupa jadi nggak bisa masuk ke long term memory sementara untuk menjaga pernikahan supaya langgang kan lu butuh ketika lu lagi saat yang paling hancur deh paling titik nadir dalam kehidupan pernikahan lu lu akan mengingat momen-momen indah kan? lu gimana mau meretrieve memanggil momen-momen itu kalau lu susah mengingatnya pada waktu lu melakukan lu pakai kakar kok misalnya lu menggunakan alkohol kan? iya, iya, iya lu nggak kesimpen itu memory itu sayang banget kan? dan nggak bisa diulang lagi kayak potong kan? iya, iya, iya oke, 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 i got it oke, let's play game iya, iya, iya akhirnya setelah tadi kita mendengarkan betapa hebohnya heboh ya? berdua, iya suratnya agak seris yang kali ini gue nggak apa-apa, justru itu kan pembelajarannya ya biar kita semua kaya gitu oke, sekarang gue pengen tau nih secara spesifik tadi kan cuma diceritain begini, 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 begini sekarang gue pengen tau ya coba lingkari, ini jangan sambil nyontek ya lingkari posisi favoritnya baby baby melingkari posisi favoritnya dia onat, coba gue pengen tau bener nggak? dia tau posisi favoritnya baby dirancam oke? oke kan? udah deh dua kan ya? boleh dua oke, yuk kita lihat sama-sama yuk kasih lihat ke kamera oke gua empat lagi banyak amat kebanyakan ya? eh nggak ada yang bener ya? nggak ada yang bener aja udah empat, nggak ada yang bener ternyata baby milihnya ini sama ini sementara ini pilihannya dia, bet pilihannya salah ya beb? salah ya beb? yaudah maaf ya kenapa beb suka yang posisi ini hampir sama cuma ini berdiri ini tiduran kenapa kenapa beb sukanya posisi ini? kenapa beb? kenapa suka yang begini? jadi karena kalo kayak gini tuh apa ya lebih hadep-hadepan terus aku tuh suka when we having sex kita tetep ciuman kita tetep ini gitu jadi sementara semua posisi kurang lebih hampir semua posisi yang di Indonesia Marona dikasih lihat ke kamera maaf dua itu posisinya banyakan yang ngadep belakang gitu ya atau yang agak relatif jauh apparently baby ini orangnya bener-bener sangat-sangat apa ya kepengennya making love gitu jadi kalo misalnya ada orang bercinta dia tuh lebih suka yang tatapan mata gitu buat dia itu lebih intens gitu dan itu yang membedakan sama mereka-mereka kalo misalnya mau one night stand atau lo punya friendship benefit itu kan gak terbangun relasinya posisi-posisi yang dibilang sama baby ini adalah posisi yang biasanya memang paling intens ya emosional jadi kalo lo lagi bad mood having sex dengan posisi ini biasanya agak-agak apalagi ini kan intens banget lo mesti liat-liatan ada orang yang ngeliat atau gak udah posisinya hadep-hadepan terus merem males banget gak sih lo iya kan iya 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 dia sering merem gak ko? diya onat sering merem ga kalo ng unga sering merem sering merem terus kadang-kadang gak ngeliat aku juga sih aneh ga tadi gini karena baby bilang goa keluarnya cepat gue tuh selalu menghayalkan yang lain gak gue menghayalkan yang lain biar gak cepet keluar lu ngerti gak? banyak laki begitu ya kenapa? oh lah jadi delay ejaculation bukan lo pernah gak ejaculasi tertunda sering banget !!!! karena ngebayangin lain-lain supaya gak akan distract Cepat jangan ke distract, habis kalo tauin, cepet dicengin. Dicengin? Gitu loh, salah semua ya. Pembelajaran berharga adalah baby harus berhenti cengin. Iya dong, baby. Onat harus belajar mencari cara untuk bisa lebih fokus ketika senggama ya. Iya, senggama, bercankerama, bersetubung. Sekarang coba dilingkirin posisi favoritnya Onat, boleh dua? Coba. Jamiak banyak ya Nat, posisi favorit lu dua? Udah. Dihadapkan ke sana. Coba. Gue yang dua ini ya. Yang mana yang lo suka? Oh ini sama gitu. Salah lagi. Aku ini sama ini. Oh yang lo sangka Onat tuh sukanya kayak begini sama ini? Iya. Kenapa? Karena dia sering minta ya gaya begini atau gimana? Iya, kadang-kadang sukanya begini. Nat, kenapa lo suka gaya itu, Nat? Yang mana? Yang ini. Yang lo suka kan ini sama ini ya? Ini sama ini. Gaya ini paling sering kita lakukan sih, babe ya. Iya. Kalau gaya... Kalau cering di atas ke mana sih? Ini nih. Ini tuh si baby yang di atas kan? Iya. Kalau ini kalau gue lagi jompo dan pegel. Atau kayak ini juga bisa. Oh iya, ini sama ini sih. Cuma baby lo liatnya suka cepet-cepet capek. Pegel aku bed gitu loh. Iya. Jadi ini dua ya paling gue kasih. Yaudah, gue badannya emang pegel. Tapi mulut gue ga pernah pegel. Wow. Oke, babe. Ouch. Ini technical question aja sih, babe. Ketika lagi melakukan woman on top, lo tuh sliding ke depan ke belakang atau lo naik turun? Lebih sering naik turun. Oke. Mom and Dad, pembelajaran ya. Pertama, kalau misalnya terutama pada moms ya. Kalau kamu, anda itu sering banget melakukan hubungan seks woman on top seperti baby naik turun. Satu, anda kan cepet capek. Kedua, ada banyak laki-laki yang suka takut premisnya kelipet pas saat naik turun. Matah lagi ya. So, supaya ga capek dan itu juga lumayan bisa seksersize. Bisa bikin langsing, bisa bikin fit gitu ya. Itu harusnya di sliding. Jadi maju mundur kayak begitu gitu. Itu, it works all the time. Nah, kalau yang paling posisi, yang paling bisa bikin kamu orgasme tuh yang mana sih, babe? Itu gua ga tau lo, babe. Aku. Gua ga tau lo. Lu ga pernah cerita. Yang mana sih, babe? Tunggu, tunggu. Paling cepet. Yang mana sih? Yang paling cepet. Ini? Ini, Mom and Dad. Tuh, tuh, tuh. Ini adalah posisi. Soalnya bisa ngecapit gitu kan ya. Udah, kupiting kan. Makanya dia cepet keluar. Iya. Soalnya aku tuh bisa bikin dia. Itu paling gua ga suka karena begitu lo capit, keluar, Nyet. Jangan pake capitan itu dong. Soalnya aku juga enak. Dan ini? Ini berarti kaki lo kelipet loh. Kelipet. Tapi bisa lagi. Ditarik gitu lagi. Aku kejepit nih. Nah, orgasme yang sebenarnya itu pada perempuan adalah vagina spasm. Jadi orgasme itu adalah kemampuan vagina itu meremas gitu ya. Iya itu. Itu yang ada tekniknya ya, Mbak? Itu jago banget lagi aku. Waduh! Iya, berarti memang kerasa banget ya di situ. Apalagi kalau pas saat mungkin penisnya lagi kekerasan ereksinya empat lagi-lagi kekerasannya seperti ketimun gitu. Itu pasti akan lebih kerasa pada posisi ini kan. Iya. Dan ini kaki lo ketutup atau terbuka pada saat posisi ini? Ketutup. Ketutup kan? Lebih mantap lagi pantesin. Iya, iya, iya. Lo melahirkan normal atau sesar? Normal. Normal sih. Ini adalah mitos ya. Banyak orang yang percaya bahwa kalau pun melahirkan, oh banyak yang ga mau melahirkan normal. Karena takut ga bisa ngereget lagi. Sama aja. Betul. Dengar ya? Sama aja. Sama aja. Engga. Engga juga, emangnya kalau keluar bayi dari situ set gitu, terus langsung jadi terbuka lebar-lebar. Kayak air 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 air, kan engga. 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 Guberang-guberang gitu juga. Engga. Engga. Engga ngari, Bebe. Tetap sempit. Orang mau ngasih keluar air cepet. Bebe, jadi capit. Gitu. Keluar. Cori, Bebe, aku enak. Terima kasih banget ya. Terima kasih banget ya. Terima kasih. Terima kasih banget. Seru banget. Seru banget. Terima kasih. Mam dan Ayah gitu. Gua seneng banget kalau misalnya kejujuran-kejujuran kayak begini yang dibutuhkan sama kita semua untuk pembelajaran. Gua banyak belajar dari mereka hari ini gitu. As well as mereka juga dari gua. Kayak gini-gini semoga ya Bobo bareng ini menjadi inspirasi buat Mam dan Ayah gitu. Bahwa kadang-kadang jangan langsung dipikirin problemnya dulu. Apa yang kadang-kadang kita sebenarnya perlu lakukan. Kan simpel gitu ya. Pernah nggak kita sih benar-benar menyatakan sayang kita sama pasangan kita gitu ya. Kalau kita nggak pernah ngomong, jangan pernah bertanya. Dia sayang nggak sih sama gue? Oh nggak pernah bilang, jangan ditanya dulu gitu. Gimana kalau mau mulai dulu dengan bilang, you know what gue tuh sayang sama lo gitu ya. Apa yang bikin gue tuh sayang sama lo? Apa yang bikin yang lo lakukan dan yang membuat gue itu disayang gitu. Itu perlu banget kita bilang sama pasangan kita. Afirmasi-afirmasi Mam & Dad. So thank you so much. Thank you banget. Thank you. Thank you Mam & Dad. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya dari Bobo Bareng. Bareng saya Zoya Amirin. Bye. Bye bye. Bye bye.